Intro Sejumlah daerah di Jawa dilanda banjir, pasca hujan yang mengguyur beberapa hari belakangan ini. Bagaimana distribusi dan pasokan pangan di tengah cuaca buruk dan jelang bulan Ramadan? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Prof. Masyuri, Ahli Sosial Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian UGM. Selamat siang Prof. Selamat siang. Prof, ini anomali cuaca diprediksi akan berlangsung berapa lama dan apakah ini merupakan hal yang wajar? Oke, kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, ini kan bulan Februari ya. Bulan Februari itu memang musim hujan. Jadi kalau soal hujan itu memang normal gitu ya. Cuma kita lihat nanti apakah kenormalan ini akan berubah atau tidak ya kita lihat. Tapi artinya kalau dari tahun ke tahun ini memang musim hujan ya. Memang agak lebih berat, hujannya lebih banyak ya. Tapi dari sisi musim ini sesuai dengan musimnya. Nah, kalau musim hujan itu dulu kan ada pembagian jelas gitu ya Prof. Dalam satu tahun itu bulan sekian sampai bulan sekian musim penghujan, bulan sekian sampai bulan sekian musim kemarau. Tapi sepertinya beberapa tahun terakhir ini ada beberapa perubahan begitu yang lebih panjang atau lebih pendek dari sebelumnya. Apakah itu merupakan hal yang normal atau bagaimana Prof? Ya, memang sekarang ada tambahan lagi climate change ya, perubahan iklim. Jadi relatif sekarang hujannya itu tambah berat ya. Hujannya tambah berat, kemudian juga jumlah curah hujannya lebih banyak. Nah, kemudian mungkin juga saluran-salurannya tidak optimal gitu ya. Ya, daerah-daerah yang terendam banjir ini dikenal sebagai daerah, beberapa daerah begitu dikenal sebagai daerah lumbung padi. Dampaknya apa Prof ini terhadap petani dan terhadap pasokan bahan pangan? Selamat siang. Ya, Prof. Melanjutkan yang tadi kita sudah bicarakan, ada beberapa daerah yang terendam banjir ini merupakan lumbung padi nasional. Nah, apa dampaknya terhadap petani dan juga terhadap ketersediaan pangan nasional, Prof? Ya, jelasan. Nanti akan berpengaruh. Jadi, dari petani sendiri juga ini akan menyebabkan penjualan produknya terhambat, sehingga penerimanya berkurang. Kemudian saluran nasional ini berarti kan penyerapan padi ini, atau nanti gabah, kemudian nanti menjadi beras, akan menjadi terhambat. Karena itu juga pemerintah harus siap-siap untuk mengatasi ini. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Ya, pertama peningkatan penyerapan gabah ya. Jadi, kalau biasanya dengan biasa-biasa, ini perlu ada peningkatan dalam penyerapannya itu. Jadi, istilahnya jemput bulannya lebih ditingkatkan gitu ya. Ya, untuk mencukupkan ketersediaan stok pangan begitu ya, Prof ya? Ya. Kan kalau budangnya, kalau budangnya kan mencukupi ya kalau budangnya ya. Nah, karena itu tinggal bagaimana pemerintah bisa menyerap lebih banyak dengan situasi yang seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau seandainya cuaca tidak kondusif kembali begitu, masih ada stok pangan yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan bahan pangan di masa-masa tertentu begitu, Prof ya? Ya, betul ya. Ya, apa pengaruhnya untuk cuaca yang saat ini terjadi curah hujan yang tinggi, kemudian banjir di sejumlah daerah termasuk lumbung-lumbung padi, pengaruhnya ke masa tanam atau masa panen ini bagaimana, Prof? Ya, nanti masa panennya jelas terganggu ya. Jadi, waktunya agak lama. Kemudian untuk tanam berikutnya pada daerah-daerah banjir itu akan mundur ya. akan mundur menunggu airnya surut gitu. Jadi, jelas ada kemunduran nanti masa panen berikutnya, masa tanam berikutnya ya. Jadi, masa panennya juga tertunda karena ada banjir. Kemudian nanti masa tanamnya juga akan mundur, sehingga nanti musim panen berikutnya akan mundur juga. Nah, kalau untuk pasokan pangan jelang Ramadan, Ramadan kan tinggal sekitar satu bulan lagi begitu, Prof. Apakah menurut Anda akan aman? Ya, kalau penjelasan pemerintah sih aman ya, kalau penjelasan pemerintah. Tapi kita tahu juga bahwa situasinya seperti itu, sehingga ya itu tadi perlu antisipasi yang lebih ya, yang lebih karena beberapa daerah banjir, sehingga ada kemungkinan penyerapan daerah serapnya itu akan berkurang ya. Tapi kalau dari sisi timing ya, sekarang itu musim panen, sebenarnya kalau tidak ada cuaca buruk, itu ini musim panen, kemudian bulan depan adalah Ramadan, luar mintanya tinggi, sebenarnya ini timing yang ideal untuk petani ya. Tapi karena ada cuaca buruk, maka itu menjadi kurang ideal. Ya, terkait cuaca yang saat ini masih hujan lebat, kemudian ada banjir di sejumlah daerah, kemudian Prof. tadi mengatakan bahwa kemungkinan akan tertunda begitu musim panennya dan akan tertunda kembali juga musim tanamnya di periode berikutnya. Apa yang bisa diantisipasi oleh petani atau bisa dilakukan oleh petani untuk mengamankan begitu produksi mereka? Ya, kalau dari sisi petani kan, ya ini cuaca buruk ya, jadi bisanya hanya menyimpan hasil panen itu sebaik-baiknya ya. Tapi ini harusnya pemerintah yang bertindak, karena ini kan di luar kemampuan petani ya, banjir ini. Nah, karena itu pemerintah harus cepat-cepat mengatasi banjir ini, apakah dengan membuat saluran, saluran sehingga lebih cepat surut, kemudian memang menggunakan pompa dan sebagainya, lalu transportasinya dibantu, yang kalau daerah biasa kesulitan, mungkin ada bantuan transportasi dengan menggunakan perau karet dan sebagainya. Nah, ini jelas timing untuk pemerintah supaya bekerja lebih, biar campur tangannya lebih banyak untuk membantu petani. Tanpa itu petani ya terbatas kemampuannya. Baik. Masih tentang pemerintah ini Pak, pemerintah terkait menuju ke bulan Ramadan akan terus memantau kenaikan harga pangan seperti cabai, minyak, dan lain-lain. Nah, apakah kenaikan harga bahan pangan ini mungkin diredam menurut Anda? Selain pagi maksudnya ya? Ya. Oke, kita kan pertama mengenai minyak ya. Minyak-minyak goreng itu kan kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia ya. Jadi ini seharusnya modal utama yang besar sekali. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan menjadi produsen terbesar di dunia itu untuk kebetulan dalam negeri. Nah, jangan seperti kemarin-kemarin kan kita pernah juga mempunyai kebijakan yang sebenarnya kurang ideal. Kurang ideal sehingga walaupun kita stop ekspor tetapi tetap harga dalam negeri masih tetap tinggi. Nah, ini jangan sampai terulang lagi. Jadi, kita manfaatkan sebesar-besarnya produsen produksi kelapa sawit yang terbesar di dunia itu untuk kepentingan domestik bahan negeri. Sehingga sebenarnya harusnya bisa. Harusnya. Bisa teratasi. Ya, artinya kunci dari semuanya ini pengaturan penyimpanannya yang perlu dimaksimalkan begitu ya Prof ya? Ya, betul. Pengaturan penyimpanan dan aturan-aturan supaya ini kan kelapa sawit kan kebanyakan milik swasta ya. Aturan-aturan supaya pengusaha swasta itu bisa menuruti anjuran atau instruksi dari pemerintah. Baik. Terima kasih Prof. Masyuri telah berbincang bersama kami siang hari ini. Salam sehat Prof. Ya, terima kasih. Salam sehat.